Dan Pemirsa untuk mengetahui seperti apa penyerangan yang menimpa menjadi KPK Novel Baswedan, kita sudah bergabung dengan Bapak Wisnu Broto, seolah satu orang yang kebetulan berada dekat dengan Novel saat serangan berlangsung. Selamat sore Pak Wisnu. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Pak Wisnu bisa diceritakan Pak detik-detik teror terhadap Pak Novel Baswedan pagi tadi Pak? Jadi setiap hari itu, setiap subuh, Pak Novel Baswedan itu sholat di negeri. Jadi biasanya menjelang akhir, beberapa saat menjelang akhir, beliau itu lebih pulang duluan dengan berjalan kaki ke rumahnya yang dekat dari Ketar Negi. Karena kita menjelang akhir dikit, kita masih dikit, beliau sudah pulang duluan. Tiba-tiba kita di tengah-tengah dikit itu, kita berdiri dengan orang teriak-teriak dan mengerang-nerang gitu. Kita tidak menyangka awalnya bahwa itu adalah Novel Baswedan. Jadi kita pikir orang yang berantem atau kucing berantem atau jadi seolah-olah mengerang-nerang gitu. Tidak jelas. Tapi begitu ada saat salah satu jemaah buka tujuh, baru dia teriak, Bapak Baswedan, kita satu masjid, terentak, keluar, berhenti. Kita jikir saat itu, kita keluar menghampiri Pak Novel. Yang pada saat itu mengucurkan air ranhudu itu secara mutanya. Kita awalnya tidak tahu sakit apa beliau itu, tapi beliau saat itu bilang bahwa saya disiram air keras. Tolong panas sekali, saya segera saya dibawa ke rumah sakit. Nah saat itu kita buruk-buru keluarin mobil, beberapa jemaah, keluarin mobil, langsung kita bawa ke nyurah keluarga. Yang kira-kira jaraknya 15-20 menit dari komplek ke dalam tempat yang tinggal dari Pak Novel. Ya baik, kalau pada saat Bapak keluar, ini apakah sempat melihat begitu para pengendara sepeda motor tersebut? Enggak, enggak. Kita sudah enggak lihat. Kita selalu mau memberitahu istrinya, saya lihat depan rumah saya. Ya, ternyata ada di kamisnya Pak Novel di depan rumah saya, topi sama sendal. Nah, itulah yang baru kita tahu bahwa itu banyak. Dan bekas cangkir, cangkir yang bisa juga adalah untuk meniram wajah Pak Novel itu. Baru kita tahu bahwa itu merupakan serangan yang dilakukan oleh dengan air keras. Pak, kalau kita lihat dari visual yang kita saksikan di layar ini, ini termasuk perumahan Bapak ya Pak ya? Ini tertutup dan satu arah, satu pintu masuk atau seperti apa Pak? Kalau pagi itu dibuka dari mana saja bisa masuk jalannya. Jam buka dan jam tutup ya Pak? Jam tutup, jam 10 malam. Satu arah. Jadi kita cuma masuk, bisa keluar masuk dari, keluar masuk dari... Satu pintu ya Pak ya? Porta. Baik, dan jam dibukanya di jam berapa Pak? Jam 6 pagi. Baik, kejadian di jam 5, sedangkan jam dibuka perumahan ini jam 6 pagi begitu. Iya. Apakah memang tidak ada yang menjaga pintu tersebut? Atau kemungkinannya para pelaku ini memang sudah ada sejak malam menurut Anda Pak? Kayaknya mungkin sudah beberapa hari dia sudah survei. Buktinya dia tahu arah keluar, Atau dia kan mau kemana-mana juga lihat karena yang di ujung jalan itu portal. Jadi dia balik kanan terus keluar-keluar salah satu arah itu. Pak Wisnu, kami mendapat informasi bahwa sebelumnya ada orang-orang yang tidak dikenal Pak, berada di kompleks itu Pak. Apakah benar demikian Pak? Secara langsung kita sudah enggak tahu, orang-orang di sini enggak tahu, tapi setelah kejadian baru ada cerita-cerita bahwa beberapa hari ada orang yang kelintir-kelintir di sini gitu. Ya Pak Wisnu, untuk penjagaan sendiri, security apakah berjaga di sana selama 24 jam Pak di pintu masuk? Nah security dari RW ada yang keliling-kelilingnya. Jadi kadang-kadang pas di sini, tapi pas kejadian juga enggak ada di sini, mungkin sudah di tempat lain. Dan setiap hari juga ada kadang-kadang siap polisian itu yang sholat di mesjid ini. Kadang-kadang asar, kadang-kadang lahor, kadang-kadang maghrib, dan kemarin pun ada polisi-polisi yang sholat di tempat kita. Tapi hari ini kebetulan enggak ada. Oke, Pak ini yang menjadi menarik adalah tadi kita coba menghitung ya, antara pintu dibuka jam 6 pagi, kejadian jam 5 pagi. Artinya para pelaku ini berada di dalam kompleks ini saat, bahkan mungkin sudah sejak malam mungkin Pak ada di situ Pak. Bisa jadi, bisa jadi. Pokoknya sebelum sholat berjalan, mungkin sudah di sini. Betul, artinya mereka sudah tahu betul arah keluarnya kemana, karena itu satu arah ya Pak ya? Iya. Menurut keterangan dari pihak security yang di lokasi kompleks Bapak, apakah ada keterangan yang menarik yang ditemukan oleh mereka Pak? Saat maupun sebelum kejadian Pak? Nah, kebetulan saya ada perang perjalanan sama security, tapi mereka biasanya kalau ada kejadian-kejadian yang aneh itu, mereka akan melaporkan ke RW. Tapi ini kalau enggak ada juga gitu. Ya baik. Jadi, biar terkondisi aman aja sih. Ya baik, terkait dengan warga yang ada di lokasi sekitar, maupun tetangga-tetangga dari Pak Wislu dan juga Pak Novel, apakah memang ada kamera CCTV begitu yang disiagakan di lokasi dan petugas sudah menyelidiki di kawasan tersebut? Enggak ada. Di rumah-rumah ini perumahan biasa, jadi jarang yang memasang CCTV di depan rumahnya. Apakah ada kebiasaan untuk ini Pak, meminta kartu identitas gitu Pak, untuk orang baru gitu yang masuk ke wilayah kompleks itu oleh Satom di kompleks Bapak? Enggak, enggak. Kalau masuk-kalau masuk karena banyak dikenal, orang Satom juga sekuriti enggak bisa kartu identitas. Dulu pernah dilakukan, tapi enggak berlangsung lama kejadian itu enggak diteruskan. Karena banyak juga orang-orang dikawasan. Ya baik, terakhir Pak Wislu, setelah kejadian, apakah sudah dilakukan seperti olah TKP di sekitar rumah Bapak? Sudah, sudah oleh pihak kepolisian. Jadi tadi juga sudah diambil cangkir, lalu gabisnya Pak itu, gabis sama kopiak, sama sendal. Sama termasuk dikelap di depan ponangka itu, yang punya segunduran di kepala, itu dikupas juga oleh polisi, dibawa ke lab polisi. Saat ini seperti apa kondisi di sana Pak? Masih ada oleh TKP atau sudah selesai? Sudah selesai, tapi agar pemerintah polisi saya ini berkaca di sini, berkaca di jalan, dekat itu. Ya baik, terima kasih Pak Wislu atas ceritanya sudah berbagi bersama kami terkait dengan detik-detik pasca penyerangan. Kembali diingatkan kepada warga untuk lebih peduli, lebih care terhadap sekitar, dan lebih peka jika ada sesuatu yang memang tidak sering terjadi di kawasan tersebut. Tidak seperti biasa, bila ada orang-orang yang tak perlu mencurigakan, bisa segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib.